Para pastor, diakon, suster dan bapak ibu saudara-saudari sekalian, para pendengar setia renungan harian ini, salam jumpa kembali untuk kita semua. Pada hari ini kita akan mendengar renungan hari Sabtu tanggal 6 Maret tahun 2021. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Mika bab 7 ayat 14 sampai 15 dilanjutkan ayat 18 sampai ayat 20 hari ini, memperkenalkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh belas kasih dan maha pengampun. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia Sabda Tuhan. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada lagi keraguan bagi kita, jika kita bertobat, Tuhan pasti mengampuni kita. Pertanyaannya adalah, Sudahkah kita bertobat? Sudahkah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang buruk dan kembali kepada Tuhan? Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, perumpamaan tentang anak yang hilang yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, juga memperkenalkan kepada kita Allah yang maha pengasih dan pengampun. Anak yang bungsu mengalami kerahiman Allah karena ia menyesal dan mengakui bahwa dirinya telah berdosa. Karena itu, dosa dan kesalahannya kemudian dihapuskan. Tindakan si bungsu dalam bacaan Injil hari ini, mengajak kita untuk terus-menerus mempersembahkan diri dari segala kerapuhan dengan kesadaran bahwa kita adalah orang yang lemah dan berdosa di hadapan Tuhan. Dalam perumpamaan ini, belas kasihan sang Bapak yang melambangkan belas kasihan Allah diperlawankan dengan sikap anak yang sulung yang melambangkan sifat orang parisi dan para ahli Taurat. Orang-orang ini menganggap diri mereka orang benar karena merasa tidak pernah melanggar hukum Taurat. Nah terkadang kita mungkin seperti mereka yang merasa diri selalu benar. Terkadang kita sulit untuk bersikap rendah hati. Yesus mengajak kita untuk memiliki sikap rendah hati sebab kerendahan hati adalah tanah terbaik tumbuhnya kerahiman Allah. Allah selalu menawarkan belas kasihan dan pengampunan atas dosa-dosa kita. Masa Prapaskah menjadi masa yang tepat untuk bertobat dan kembali merasakan kerahiman Allah. Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!